halo kawan lamban assalamualaikum apa kabar semoga sehat selalu dimanapun kawan lamban berada siap biasa hari sabtu selalu sibuk quality control mobil yang sudah jadi kayak ini tadi ada VX dari Medan jauh banget di tas habis kalibrasi pospom gitu nah sorry ini kawan lamban kita akan cerita dikit ya lagi-lagi Jeep JK mungkin temen-temen sudah sedikit bosan atau sedikit apa ya namanya sudah terlalu sering kita review Jeep JK tapi kali ini aku pengen nyampein secara detail estimasi biaya harga dan berapa lama instalasi yang 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 dilakukan oleh mobil ini gitu jadi biar temen-temen yang masih menimbangkan budget atau yang sudah menabung untuk untuk mengupgrade mobilnya khususnya bagi owner-owner pemilik JK bisa punya gambaran lebih gimana sih kalau mengupgrade di lantenkerage gitu ya oke saya cerita dulu bentar ini mobil dari Kalsel banyaknya Pak Aji Rizki beliau masih masih sangat muda beliau harianya tuh untuk kerja biasanya pakai CRV CRV nyaman enak gitu kan nah kemudian beliau dapat lungsuran untuk ngerawatin Jeep JK nya ini gitu kan terus oke mulai dirawatin pertama coba gitu sama anak istrinya ternyata dapat komplain ya kan ya orang harianya naik CRV gitu kan nah yang lain kan naik Jeep JK pasti komplain akhirnya kenapa ini kayak gini ya kan mobil keren mobil mahal akhirnya eh owner nya ya lihat-lihat di YouTube seperti biasa browsing-browsing gitu kan nemu lah lamban garagi ya kan Mas Wahyu dengan racunya penjelasannya akhirnya beliau eh punya impresi yang baik gitu loh tentang gimana sih Mas Wahyu memberikan solusi biar Jeep JK ini nyaman akhirnya telepon lah ketemu admin terus konsultasi dulu tentunya Mas ini JK ku intinya mau tak buat nyaman biar keluarga ku gak komplain terus ya dikit-dikit kelihatan lebih apa ya off-road look gitu lah atau offline look gitu akhirnya ketemu settingan seperti ini gitu nah aku mau bocorin dulu pertama dari budgetnya temen-temen dari budgetnya aku bawa contekan ya untuk budget semuanya ini semuanya ini dibangun dengan budget 267.192.000 oke apa sih yang di upgrade ini dia ya 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 Oke, tentunya dari hal-hal yang kelihatan dulu, ya kan? Dan mobil ini kita ganti pampernya, kita ganti yang model anniversary, depan belakang kita ganti semua, walaupun yang depan tidak pasang winds gitu, tapi tetap ingin kelihatan off-road look gitu kan, lebih gagah dibandingkan dengan pamper bawaannya, itu yang pertama. Terus kemudian harga, harga pamper ya, harga pamper ini itu teman-teman bisa mendapatkan dengan harga yaitu Rp18,5 juta, ya Rp18,5 juta teman-teman sudah bisa dapat set pamper depan belakang gitu. Kemudian tambahannya, di belakang ini teman-teman, ketika teman-teman upsize ban, terutama sudah pakai ban 35 ke atas, tire hanger bawaan JK ini sudah tidak support. Artinya rawan, riskan untuk rusak gitu, jeplak teman-teman. Akhirnya, solusinya kita gantiin tire hanger, pakai punya teraflex juga, ini yang harga murah juga teman-teman, Rp8,5 juta sudah bisa dapat tire hanger ini gitu. Jadi, ini tetap aman, lebih kokoh, konstruksinya, bahannya itu lebih heavy duty, itu. Kemudian, kita sedikit ke bagian depan. Depan ini, teman-teman, beberapa owner JK itu, apalagi kalau yang di daerah gitu, lampu jalannya masih kurang gitu. Lampu Jeep JK bawaan itu nggak terang guys, ya. Lampu Jeep JK itu nggak terang gitu. Akhirnya, mau nggak mau ya harus kita upgrade gitu. Ini upgrade pakai steady carbon, 7 inch. Ini sebenarnya universal. Teman-teman yang punya hardtop, yang punya Jeep JK, yang punya CJ, yang punya apa, masuk ini. 7 inch, ini masuk. Ini ada DRL-nya, teman-teman. Ini dua set, harganya Rp6 juta. Per pinci Rp3 juta. Ya, itu. Kemudian, setelah itu, kita masuk ke bagian kaki-kaki. Sudah, ini yang paling penting, ya kan. Upgrade JK, tidak sekedar ban saja yang kelihatan besar, teman-teman. Jadi, kakinya dulu yang perlu dipertimbangkan. Karena ini yang paling sangat sering dikomplain. Pertama, tentunya shock. Shock udah, pakai BP51. Bypass shock itu udah paling solutif. Paling enak. Harganya oke. Kalau untuk JK, Rp32 juta, teman-teman udah bisa dapat, apa namanya, shock, bypass shock ini. Jadi, nanti udah bawa kunci, teman-teman. Kalau di daerah, gitu. Dari sini sudah kita tuning. Oke. Nanti ketika load-nya bertambah, gitu, atau berkurang. Tinggal setel aja ribbon compression-nya. Pakai kuncinya itu, itu udah enak banget. Oke. Wah, ini ada sickness. Rushing. Gitu. Oke, lanjut. Habis shock, teman-teman. Habis shock. Kemudian spring-nya. Nah, ini penentuan, teman-teman. Penentuan. Jadi, mobil teman-teman itu, nanti mau dipakai untuk apa, gitu. Mau tambah beban seberapa. Load spring ini yang nanti akan berpengaruh. Gitu. Nah, untuk yang ini, ini kita pakai yang 2,5 in aja sudah cukup. Dengan load 0,150 kg. Karena penambahan bobotnya tidak terlalu banyak. Jadi, sudah sangat cukup. Pakainya tough dog, teman-teman. Tough dog itu 9 juta. Teman-teman udah bisa dapet spring itu enak. Dan karakternya lebih soft, gitu. Karena beberapa kit dari Teraflake, pair-nya itu load spring-nya kadang masih terlalu keras, gitu. Kalau untuk di bawah harian. Jadi, Teraflake setup itu memang kebanyakan ya untuk overland, gitu. Untuk off-road, gitu. Jadi, yang load-nya tinggi. Gitu. Jadi, kita pilihnya pakai tough dog, gitu. Terus, lain-lainnya mengikuti, teman-teman. Arm. Arm. Ganti set. Arm itu harga sekitar 28 juta setengah. Teman-teman udah bisa pasang install di mobilnya. Terus, kemudian link stabilizer. Jangan lupa ketika teman-teman sudah lift up. Link stabilizer ini saran kami untuk dikanti. Karena kalau nggak pakai bawaannya, nanti kocak, guys. Karena kurang tinggi, gitu kan. Dia ketarik-tarik. Terus itu nanti gampang jebol. Terus kemudian, oh ya, karena ini JK 2011. Berarti udah 10 tahunan. Boljoin. Boljoin udah mulai kocak. Udah mulai rusak. Akhirnya kita ganti pakai Teraflake yang lebih heavy duty, gitu. Kita ready banyak Boljoin-nya, teman-teman. Boljoin Teraflake itu harga kisaran 4.800.000. Teman-teman udah dapet satu set untuk satu mobil ini. Nah, kalau untuk tadi link stabilizer-nya ya. Link stabilizer-nya itu kisaran 4 jutaan, teman-teman. 4 jutaan untuk yang depan. Terus yang belakang kisaran 1.950.000. Gitu. Terus, lagi ngomongin upgrade-nya. Kaki-kaki sudah. Oh, ini. Ketika teman-teman upsize ban, final gear, gitu-gitu. Jip JK, teman-teman wajib membeli namanya prokal modul. Prokal modul harga 4.500.000an itu untuk kemudian, apa ya, nginjek bahwa, oh ini ada perubahan ban, ada perubahan final gear, gitu. Biar terbaca oleh ecu. Gitu, teman-teman. Wajib itu, wajib ganti kalau itu. Kalau nggak, nanti ecunya, bacanya ngacok, gitu. Nanti perpindahan giginya nggak, 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 nggak normal, gitu. Itu, kemudian yang paling asik adalah, oh ya, karena ini nantinya mau dipakai untuk jalan-jalan jauh. Jadi, cooler Matic-nya, akhirnya kita tambahin. Ada ini di tempat gini. Ini kecil di sini, kita pasang, karena ya itu untuk, 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 apa, ngawekani ya. Kalau jalan jauh, digas terus, gitu. Jadi, Matic perlu peningin lebih, gitu. Akhirnya kita install pakai DERAL, ini harganya 3 jutaan lah. Itu, teman-teman. Itu, kemudian yang paling asik adalah, Nah, paling asik adalah, teman-teman. Teman-teman, nanti lihat di insert video ini. Di interiornya, kita pasangin karobotor G-Pro, gitu. J-Pro, kadang orang-orang tuh, tanya ya, Eh, J-Pro tuh, apa sih fungsinya mahal banget lho, kan gitu, toh. J-Pro harga berapa sih ini? 26 juta, teman-teman. Untuk cluster, gitu, kadang teman-teman kan mempertanyakan apa, gitu, kan. Nah, ya, balik lagi, bahwa, ketika mengendara, kita perlu beberapa fitur-fitur yang secara visual itu, tidak menyebalkan, teman-teman, ya. Artinya enak untuk dipandang, gitu. Jelas, terus fiturnya banyak. Terus kemudian ada, apa namanya, visual-visual efek yang merepresentasikan di mana kita sedang mengemudi, kan, gitu. Seperti J-Pro ini, gitu, kan. Dia ada lima mode, ya. Lima modenya itu ada jalan raya, ada batuan, ada salju, ada lumpur, terus, satu lagi, apa tadi, ya? Ada satu lagi, tuh. Salju pasir. Artinya, mode itu bisa kita set up untuk visual kita ketika mengendara, jadi, ya, kita lebih, lebih enak, gitu. Feel-nya itu lebih daten, gitu. Jadi, gitu, teman-teman. Beberapa kelebihan, karena botor dan bootingnya manis, cantik banget, dan cepat, gitu. Kita ready untuk beberapa macam, ya, untuk yang dari 2008 sampai 2010, terus 2011 sampai 2018, gitu. Langsung bisa hubungin saya, ya, atau Mbak Elda, gitu. Settingnya cepat banget, teman-teman. Bahkan, katakanlah, buat teman-teman, kawan-kawan yang ada di rumah, set up sendiri pun itu bisa. Dan nggak lama-lama, loh. 30 menitan, lah. Kalau kita udah lihat buku panduannya, atau lihat aja di Karabotornya, di website-nya itu panduannya enak banget. Nggak sampai 30 menit, teman-teman udah bisa pasang, nih. Bongkar, bongkar, bongkar. Pin-pinnya, sesuaiin buku panduannya. Udah, langsung kepasang enak banget. Dan bisa dinamain sendiri, ya, kan? Bisa dinamain sendiri. Nah, misalnya, kalau ini, tapi cuma beberapa karakter kok. Enam kayaknya, enam karakter. Jadi, kalau dari Lambangkiritz, kita namain Lambangki, gitu. Kalau teman-teman siapa namanya, gitu. Dinamain sendiri itu bisa. Terus, ini bocoran aja. Tapi, Karabotor itu, guys, kita biasanya nyatet dulu. Kilometernya berapa? Ya, kan? Kilometernya berapa? Kita catet, terus nanti waktu install, kita isi lagi. Nah, tapi ini sebenarnya bisa juga. Kita setup dari 0 km lagi. Itu bisa. Nanti ya, artinya, itu nanti bisa di-reset lagi. Kita isi lagi datanya. Gitu, teman-teman. Itu untuk Karabotor. Oke. Next, move. Setelah Karabotor, itu ada beberapa penambahan, teman-teman. Tambahannya, ini nih, yang bikin sedih kadang para pengguna JK. Jadi, gini, teman-teman. Mobil yang sifat, apanya ya, mekanismenya itu sudah pakai EJU, gitu kan, computerize, gitu. Itu udah, udah sangat ribet, gitu. Terutama, kemudian, yang berhubungan dengan supply listrik. Ya kan? Supply listrik, teman-teman. banyak nih, pengguna JK di Indonesia, atau terutama customer-customer kita, itu kemudian kaget ketika tiba-tiba harus mengganti modul ABS. Harganya berapa? 25 juta. Cuma kotak kecil. Payah. Itu, dan ketika dirunut, itu cuma gara-gara baterai, teman-teman. Gara-gara aki, yang secara spek itu, cuma, cuma, ya, cuma kacak sidik lah. Cuma selisih dikit, gitu lah. Gitu. Nah, requirement JK itu kan sebenarnya akan bagus ketika listrik itu memakai aki dengan kapasitas 600, minimal 650 cca. Nah, kadang teman-teman tuh pakai yang 500, 550, 600, gitu. Jadi, gara-gara suplai listrik yang kurang, biasanya kemudian, speed sensor dulu. Ganti, sering ganti, sering rusak, sering apa. Kemudian habis itu nyalur deh ke modul ABS. Nah, itu hati-hati. Harus dicatat betul buat teman-teman yang akan beli JK, atau baru punya JK, atau yang sudah sementara punya waktu JK, yaitu, suplai listrik dari aki sangat-sangat harus diperhitungkan. salah satu aki yang kita rekomendasikan jelas optima, gitu loh. Apalagi optima ngeluarin seri yang memang khusus untuk JK ada deh, 34R. Itu udah PNP enak banget, pas suplai listriknya jangan takut untuk kekurangan. Karena itu memang sudah benar-benar oke. Itu 850 cca, udah lebih loh. Oke banget. Nah, itu untuk masalah modul ABS. Ini akhirnya ganti teman-teman. Karena memang, ya tadi, balik lagi ke cerita bahwa ini lungsuran, gitu, dari orang tuanya, dimana dulu orang tuanya, ketika menggunakan, yaudah pakai aja, gitu. Enggak lihat spek, enggak lihat aksesoris apa yang dipasang. Jadi, tiba di owner yang sekarang, modul ABS sudah harus ganti. Jadi, benar-benar harus hati-hati 24 juta, mahal banget untuk kotak gitu, dan cuma gara-gara aki kan, sayang banget. Aki paling harga berapa sih? 6 juta lapan ratus lah. Ini pakai D34R itu, teman-teman udah mengamankan paling tidak dari suplai listrik yang dibutuhkan oleh jeep ini. Begitu, kawan-kawan ya. Nah, tidak berlama-lama. Jadi, ya sekian review untuk jeep ini. Karena sore ini mau pulang ke kalsel kita towing, nanti ke Surabaya terus naik kapal. Oke. Terakhir saya ingatkan, masih ada 2 bulan, Desember, Januari. Kita masih ada program, tiap teman-teman belanja 2,5 juta, ada 1 kupon. Nanti hadiah utamanya, 8274, terus ada tenda, ada owning, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa, bisa memanfaatkan momen itu. Nanti kita udi bareng-bareng di akhir Januari. Gitu ya, teman-teman, sehat selalu, sukses selalu, kita tunggu di lakang kejurus. Oke, Assalamualaikum. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax